Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya Nah, sebesar topik kali ini Kita akan membahas tentang Pola Oke, sebelum kita lanjut topiknya Silahkan anda subscribe channel ini Biar channel ini berkembang Dan bagi yang ingin belajar Hipnotis, hipnoterapi Gendam hipnoenergi Silahkan hubungi Nomor WA yang ada di deskripsi Oke Apabila kita mengamati Suatu kejadian atau kita menginginkan Sesuatu, tiba-tiba itu terjadinya Cuma satu kali Itu biasanya kita menyebutnya Kebetulan Oke Apabila dua kali Nah, kita menyebutnya Seolah-olah keberuntungan Dan satu kali pun Kita menganggapnya Seolah-olah juga Keberuntungan Namun Sesuatu itu tidak ada yang namanya Kebetulan atau keberuntungan Malaikin sesuatu itu Berpola Nah, yang dimaksud Yang dimaksud berpola seperti ini Apabila kita mengamati suatu kejadian Dan kita tahu polanya Kemudian Kejadian itu kita peragakan Ternyata berhasilnya lebih dari satu kali Atau beberapa kali Maka Itu bukan namanya kebetulan Tapi merupakan pola Merupakan suatu keilmuan Begitu juga dengan belajar ilmu Tanaga dalam Ilmu apapun Baik itu pemberdayaan diri Ilmu motivasi Ilmu kesuksesan Semuanya itu berpola Contohnya seperti ini Apabila kita mau berhasil dan sukses Maka kita wajib belajar Sama orang-orang yang sudah berhasil dan sukses Kita tanya polanya seperti apa Giat apa yang mereka lakukan Pikirannya seperti apa Tekniknya seperti apa Buku apa yang dibaca Video apa Mainsetnya seperti apa Begitu juga dengan keilmuan Belajar keilmuan juga sama Kita juga mempelajari Bagaimana itu ilmunya dibangkitkan Bagaimana cara kerja energi Bagaimana kaitannya energi batin Dengan energi alam semesta Bagaimana kaitannya dengan rasamu Adalah doamu Dan apa kaitannya dengan Apa yang ada di luar Merupakan gambaran apa yang ada di dalam Nah kita juga mempelajari disitu juga Sehingga apabila itu kita jadikan jadi satu Maka itu akan menjadi sebuah pola Dan pola apabila dilakukan dengan tepat Sesuai anjuran Maka pola tersebut akan menghasilkan suatu hasil Dan hasilnya ini bukan kebetulan Meskipun Pendapatannya pertama Seolah-olah kita mengamati Kok bisa ya Nah apabila kita merenung Kita amati Maka kita akan menemukan polanya Dalam kehidupan sehari-hari Biasanya juga terjadi seperti ini Nah pernah gak Ketika kita pengen sesuatu Dan berambisi Terus kedua Ketika kita lagi marah Dan Lost control Biasanya Kepengen sesuatu Sambil marah ambisi Impean Atau keinginan Itu juga Akan menjauh Dan seolah-olah keinginan itu Sudah sekali Dicapai Oke Tentunya Sahabat-sahabat semuanya Dan teman-teman semuanya Mengalami hal tersebut Ya apa tidak Apabila ya Silahkan klik Kolom di komentar Nah Berbeda Apabila kita Fokus Ikhlas Pasrah Yakin Optimis Actionnya juga pas Biasanya kita akan mudah sekali Mencapai impian kita Dan seolah-olah Keberuntungan Mendekati kita Seolah-olah itu Enak sekali Nah Itu Tentang pola Jadi Tidak ada yang namanya Keberuntungan Dan tidak ada yang namanya Kebetulan Semuanya itu berpola Karena ini jelas Barang siapa yang Menabur Maka dia juga akan Menemai Seperti itu sahabat Bisa jadi kebetulan saat ini Keberuntungan saat ini Itu merupakan Buah hasil dari Perbuatan baik kita Di masa lalu Seperti itu Baru kita unduh saat ini Nah Apabila kita Melwajari sesuatu Apabila kita Mengamati dalam Kehidupan sehari-hari Coba kita amati Pernah tidak kita merasa Setiap hari beruntung Merasa beruntung Nah Itu diamati Perasaan apa yang kita ases Terus Pikiran apa yang kita ases Terus Kita membaca hal apa Kita melihat hal apa Itu coba diamati Nah Apabila anda memahami ini Maka anda akan menemukan Pola anda Dalam Mencapai keberuntungan Seperti itu Begitu juga Ketika anda pas Lagi tentunya Lagi Tidak enak Atau orang nyebutnya Sial Nah Itu Hal apa yang anda ases Bagaimana perasaan anda Bagaimana pikiran anda Terus hal apa yang anda baca Berita apa yang anda Omongin Selama satu minggu ini Atau Berapa hari sebelumnya Sebelum kejadian ampes itu Coba anda amati Apabila anda sering mengamati Dan menyadari Saya yakin anda akan Membunuhkan pola-polanya Oke Itu tentang Apakah itu kebetulan Atau tidak Coba anda amati Setelah itu Anda ulangi lagi Apabila anda ulangi Dan anda terapkan Ternyata kalau hasilnya Kurang lebih sama Meskipun tidak sama Plek atau sama persis Berarti itu bukan kebetulan Tapi berpola Seperti itu Belajar ilmu kebatinan Juga sama Apakah teknik yang dilakukan ini Akurat apa tidak Nah Mari kita bisa lihat Para alumni nya Yang melakukannya Apabila ternyata Hasilnya kurang lebih sama Berarti ilmunya itu Ada polanya Ada keilmuannya Ada strukturnya Ada rumusnya Yang wajib Dilakukan Dan bagaimana Cara melakukannya Oke Itu salah satu Bagaimana belajar keilmu Jadi Belajar keilmu Seperti itu Dan Belajar keilmu Kebatinan Atau energi Itu seperti apa Oke Sebelum kita lanjut Tentang pembahasannya Seperti ini sahabat Kita harus Menyandari dulu Segala sesuatu Itu adalah energi Dan perasaan kita Ini juga energi Pikiran kita Juga energi Seperti itu Apabila kita paham Tentang energi ini Karena segala sesuatu Kan energi itu Nah Setiap frekuensi Setiap perasaan Itu memancarkan energi Dan alam semesta ini Itu setiap hari Juga melakukan Pancaran energi Selanjutnya seperti ini Apabila kita Berpikir positif Berperasaan positif Maka Biasanya Kita juga akan Ketemu Orang-orang yang positif Dan kehidupan kita Menjadi positif Berbeda Apabila kita Berpikir negatif Berperasaan negatif Maka kita akan Ketemu hal-hal yang Negatif Seperti itu Nah itu balik lagi Di cara kita Berpikirnya Seperti apa Bertidaknya Seperti apa Contoh kasus Dalam kehidupan Semua kejadian Frekuensi itu Netral Contohnya seperti ini Pernah tidak Ketika kita naik sepeda Terus Ban kita bocor Contohnya seperti itu Lalu kita Bisa mengopsi Dua makna Yang pertama Kita menganggap Sial Karena Ban kita bocor Kedua Kita menganggap Keberuntungan Nah Keberuntungan seperti ini Karena kita mampu Bersedekah Atau berbagi rezeki Dengan tukang Pambalban Berbeda Poin yang pertama tadi Kita merasa Sial Karena Perjalanan kita Terhambat Nah Itu ada dua opsi Silahkan anda pilih Pilih yang mana Itu salah satunya Bagaimana Membentuk Pola keberuntungan Pola kesialan Anda bisa mengamati Semuanya itu Sebenarnya netral Dan tidak ada Yang namanya Kebetulan Semuanya itu Ada polanya Apabila anda menyadarinya Dan apabila Anda memahaminya Itu tau bagaimana Cara Memahami pola Dalam pelatihan saya Hipnotis Hipnoterapi Saya juga menerakkan Pola-pola Yang sudah terbukti Keefektifannya Untuk dipelajari Baik hipnotis energi Hipnoterapi Hipnotis Gendam hipnoenergi Persuasi Bagaimana cara Melakukannya Semuanya itu Sudah saya lakukan sendiri Setelah itu Baru saya ajarkan Seperti itu Saya mengajarkan Apa yang sudah Saya lakukan Kemudian Saya petakan Saya kristalisasi Dan saya ajarkan Kepada para peserta Sehingga Para peserta Akan mudah sekali Melakukannya Dan tentunya Tetap berkonsultasi Dan Semuanya itu Tidak ada yang kebetulan Seperti itu Apabila Semua selaras Dan seprekuensi Maka akan ketemu Sama halnya Kayak stasiun Apa Televisi Seperti itu Apabila kita Mencet stasiun A Maka Kita akan ketemu Siaran gelombang yang A Apabila kita Mencet stasiun B Maka kita juga akan ketemu Gelombang stasiun B Seperti itulah Cara kerja energi Dan apabila Anda Punya Pratek-pratek Metafisika Hal-hal yang tentang Kekuatan badin Kekuatan Metafisika Atau Kekuatan super natural Mungkin Anda memahami Di situ Oke Saya Yusuf Aditya Semoga Edukasi Tentang video Apakah itu kebetulan Atau keberuntungan Atau itu pola Salam dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hipnotis energi Saya Yusuf Aditya Founder dari Padebakan ilmu hipnotis Dalam kelas saya Hipnotis modern Dan hipnotis tradisional Saya mengajak peserta Untuk mengenali Dirinya sendiri Dan mengajak peserta Bagaimana cara Membangitan energi Yang ada dalam pikiran bawah sadarnya Dan energi batin Yang ada dalam dirinya Untuk didayah gunakan Segala hal Salah satunya Untuk menghipnotis seseorang Untuk mempengaruhi seseorang Untuk mempengaruhi alam semesta Dan mempengaruhi dirinya sendiri Sehingga Mampu untuk berubah Dan Menjadi pribadi yang sangat luar biasa